Pangeran Naga, dia sedang mencari kematian dan mencoba membunuhku berkali-kali. Lagi pula, dia terlalu tidak berguna. Kematiannya tidak pantas dikasihani, Lin Suan berkata dengan dingin. Kata-kata itu membuat Ratu Naga begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kematian tidak pantas dikasihani. Aku akan menangkapmu dan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan menyiksamu selama sepuluh ribu tahun. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan untuk anakku. Sang Ratu Naga mengeluarkan raungan sedih. Jenderal Naga ketujuh melangkah maju. Nak, terakhir kali aku menekan wilayah kekuasaanku. Kali ini, aku akan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Kau pasti akan mati. Dengan itu, tombak naga di tangannya menusuk lagi, menembus langit dan bumi. Pusaran air yang mengerikan itu berubah menjadi naga angin dan menyapu bersih. Lin Suan mendemus dingin. Dengan lambayan tangannya, teknik pedang air sejati terbang keluar dan berubah menjadi galaksi yang menyapu. Itu menyelimuti tombak itu. Pada saat yang sama, tangan kanannya memainkan lagu setan. Lagu iblis itu mekar dengan puluhan ribu sinar cahaya. Suara iblis yang mengerikan membelah langit dan bumi, menghancurkan sembilan surga. Ia menyerang Jenderal Naga ketujuh. Jenderal Naga ketujuh merasakan dampak suara iblis dan tubuhnya hampir retak. Dia meraung ke arah langit dan mengeluarkan serangkaian raungan naga. Di belakangnya, banyak orang dari istana seribu naga terbunuh oleh suara ini dan berubah menjadi kabut berdarah. Sang ratu naga meraung marah. Cahaya yang terpancar dari tubuhnya menghalangi suara ini. Namun, retakan muncul di tubuh Jenderal Naga ketujuh. Wajahnya menjadi gelap. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihatnya? Apakah dia sudah tumbuh sedemikian rupa? Dia berseru, kau telah menjadi kaisar semu. Benar sekali, aku sudah menjadi kaisar semu. Bagaimana kau bisa menang melawanku di level yang sama? Lin Xuan berkata dengan keras. Orang-orang dari istana seribu naga menjadi gila. Lin Woody telah menjadi kaisar semu. Kecepatan kemajuannya terlalu cepat. Apakah karena tanah surgawi? Wajah ratu naga menjadi gelap. Dia harus mengakui bahwa meskipun pihak lain adalah musuh, bakat dan kesempatannya terlalu bagus. Dia telah menjadi kaisar kuasi sekarang. Jika dia tidak dapat membunuhnya hari ini, akan terlalu sulit untuk membunuhnya di masa mendatang. Oleh karena itu, dia berkata, Jenderal Naga ketujuh, kembalilah. Aku akan melakukannya sendiri. Ya. Jenderal Naga ketujuh menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dia mundur ke samping dan berkata, Nak, kau sudah mati. Dengan ratu naga, kau tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kakak Suan, berhati-hatilah. Morong King Cheng terbang dan berdiri bahu-membahu dengan Lin Suan. Desolate Tower muncul di tangannya. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan juga serius. Mata reinkarnasinya, beniki abadi, beni api ilahi, tubuh ilahi sembilan yang, dan kitab suci kuno kaisar iblis semuanya dilepaskan. Jiwa pedang naga agung pun terbang keluar dari guci pemakan surga. Lin Suan berusaha sekuat tenaga. Katanya, jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Saat kekuatan ini muncul, ia mengguncang langit dan bumi. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga hendak berlutut. Para anggota Divine Union juga berseru kaget. Apakah bos mereka menjadi begitu kuat? Pupil mata ratu naga mengecil. Apa yang terjadi? Memikirkan bahwa pihak lain benar-benar memiliki begitu banyak keterampilan yang hebat. Hal itu terutama berlaku ketika dia merasakan bahwa, selain beniki abadi, ada juga kekuatan benih api ilahi. Orang ini ingin berjalan di dua jalan yang berbeda. Tidak mungkin, apakah orang ini gila? Dia bahkan berhasil. Apakah dia berhasil menjadi kaisar semu? Ratu naga terlalu terkejut. Saat itu, bahkan kaisar naga belum mencapai tahap ini. Dia hanya mengolah ki abadi. Namun, anak ini telah menyatukan dua kekuatan yang berbeda ke dalam satu tubuh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak bergerak. Tatapannya tidak yakin saat dia menatap Lin Suan. Lalu dia berkata, Baiklah. Bagus. Anak baik, aku benar-benar meremehkanmu. Aku akan melepaskanmu hari ini. Ayo pergi. Dia berbalik dan pergi bersama anggota pengadilan Seribu Naga. Para anggota pengadilan Seribu Naga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ratu Naga tidak bergerak. Mungkinkah dia tidak bisa mengalahkan Lin Woody? Hati mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Dia pergi. Lin Suan juga tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan mundur tanpa perlawanan. Apakah pihak lainnya takut? Itu seharusnya tidak terjadi. Ratu Naga pasti masih punya beberapa trik tersembunyi. Dia mendarat kembali di Divine Union dan berkata, Hati-hati. Aku akan meninggalkan susunan spasial. Jika Ratu Naga menyerang, Segera beritahu aku. Semua orang mengangguk. Murong King Cheng dan yang lainnya juga bingung. Mereka telah menunggu di sini beberapa waktu Tetapi tidak melihat rombongan lainnya kembali. Di sisi lain, Para anggota pengadilan Seribu Naga juga terkejut. Jenderal Naga ke-7 berkata, Ratu Naga, Mengapa kau tidak membunuh anak itu? Jika dia dibiarkan terus tumbuh, Dia akan menjadi ancaman besar. Kamu salah. Aku ingin dia terus tumbuh. Saya ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Mata Ratu Naga bersinar dengan cahaya dingin. Jenderal Naga ke-7 tercengang. Ratu Naga berkata, Kau bisa merasakan bahwa selain benih Ki Abadi, Dia juga memiliki benih api ilahi. Dia benar-benar dapat menggabungkan kedua kekuatan ini. Ini yang saya inginkan. Ini juga yang diinginkan Saudara Tian. Semakin cepat ia tumbuh, Semakin banyak pengalaman budidaya yang bisa kita dapatkan saat menangkapnya. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan Saudara Tian. Begitu kita menemukannya, Istana Seribu Naga tidak akan takut lagi. Jenderal Naga ke-7 dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam dan mencari Kaisar Naga. Mereka semua mengepalkan tangan. Ratu Naga tersenyum. Meskipun dia berkata demikian, Dia tahu dalam hatinya bahwa dia masih tersegel. Dia masih tersegel dan belum dalam kekuatan penuhnya. Jika mereka benar-benar bertarung, Dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan pihak lainnya. Ini berarti dia telah meremehkan pihak lain. Dia akan membalas dendam, Tapi tidak sekarang. Dengan mendengus dingin, Dia memimpin orang-orang dari Istana Seribu Naga kembali ke Tanah Dewa. Dalam beberapa hari berikutnya, Orang-orang dari Pengadilan Seribu Naga tidak muncul lagi. Hal ini membuat orang-orang dari Persatuan Ilahi menghela nafas lega. Lin Suan juga terkejut. Pihak lain benar-benar telah pergi. Ini memang di luar dugaannya. Namun, dia tidak peduli. Tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain, Dia hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Di sisi lain, Sueki dan yang lainnya akan menerobos dan menjadi Kaisar Batas. Oleh karena itu, Persatuan Ilahi juga akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, Bahkan jika Ratu Naga pulih sepenuhnya, Lalu bagaimana? Tanah Dewa, Suku Suyun. Suatu sosok datang dari luar. Orang ini berambut perak dan mengenakan baju perang perak. Ada kilatan petir di antara alisnya. Dia adalah Tuan Muda Kelas Surga dari Suku Petir Surgawi. Dia sebenarnya telah kembali lebih awal. Sebab, Ia baru saja mengetahui bahwa bawahannya, Pembantu tua itu, Telah meninggal. Seseorang telah berani membunuh pembantunya. Ini tidak dapat dimaafkan. Siapapun yang terlibat akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dengan kata lain, Orang-orang dari Suku Abadi terpilih itu berani melawan. Kalau begitu, Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Perhentian pertamanya adalah Suku Suyun. Siapa itu? Tetaplah di sini. Para penjaga Suku Suyun meraum dengan marah. Tuan Muda Tianji tersenyum dingin. Ia mengulurkan tangannya dan menarik tujuh pengawal ke sisinya. Dengan lambayan tangannya, Para penjaga itu berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan saat meninggal, Ketujuh pengawal itu tidak percaya bahwa akan ada ahli seperti itu yang menyerang mereka. Mereka ingin mengirimkan sinyal, Tetapi sudah terlambat. Ketujuh orang itu berubah menjadi kabut berdarah dan berhamburan tertiup angin. Tuan Muda Tianji melangkah maju dan melambaikan tangannya, Merobek susunan itu menjadi dua. Kemudian, Dia turun ke Suku Suyun. Saat berikutnya, Dia membentuk segel tangan dan menekan telapak tangannya ke bawah. Teknik Abadi, Pemusnahan Petir. 5.662 Puluhan ribu sambaran petir menyambar dengan aura yang merusak. Pegunungan di bawahnya berguncang dan istana-istana runtuh. Suara-suara ketakutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Apa yang sedang terjadi? Apakah dunia akan hancur? Para murid dan orang bijak dari suku air sejati bergegas keluar satu demi satu. Begitu muncul, Beberapa di antaranya tersambar petir dan berubah menjadi kabut berdarah. Ceritan terdengar satu demi satu. Tidak bagus, Musuh yang kuat sedang menyerang. Para tetua pun berseru dan bergegas memanggil para leluhur. Begitu mereka mengatakan itu, Lolongan panjang pun terdengar. Leluhur air sejati dan leluhur air langit meraum marah. Mereka mengeluarkan hukum air yang mengerikan yang menyapu sembilan langit. Siapa yang berani berperilaku kejam di suku Suyun kita? Hebat, Para leluhur sudah ada di sini. Kita selamat. Para murid di sekitar menghela napas lega. Dengan munculnya dua kaisar batas, Mereka pasti bisa mengalahkan musuh. Ini aku. Sosok itu berjalan keluar dari petir yang pecah di kejauhan. Ekspresi orang ini dingin. Dia berkata dengan dingin, Kamu bahkan tidak mendengarkanku. Hari ini, Aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Apa? Itu kamu. Tuan muda Tianji. Pupil mata leluhur air sejati mengerut. Ekspresi leluhur air langit juga berubah. Pihak lain datang lebih awal. Bahkan belum sebulan. Sial, Mereka terlalu ceroboh. Pihak lain pasti sudah menerima kabar dan datang lebih awal. Mundurlah dengan cepat. Kedua leluhur itu tidak bertarung secara langsung. Sebaliknya, Mereka dengan cepat mundur. Apakah para patriark melarikan diri? Para murid suku Suyun di bawah juga tercengang. Siapakah pemuda di hadapan mereka ini? Bagaimana dia bisa menakut-nakuti para leluhur mereka? Bodoh sekali dirimu, Mencoba kabur di depanku. Tuan muda Tianji mencibir. Dia menggunakan teknik abadi, Langkah abadi guntur surgawi. Dia melangkah maju dan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Dalam sekejap, Dia berhasil menyusulnya. Kedua kaisar batas menyerang. Teknik pedang air sejati, Seni air langit. Mereka tidak dapat melarikan diri, Jadi mereka meraum dan menyerang. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Seolah-olah ada ratusan ribu lautan yang muncul di langit. Sosok Tuan muda Tianji langsung diselimuti oleh laut. Apakah dia sudah meninggal? Orang-orang di bawah menantikannya. Di laut, Terdengar suara dingin. Suara itu sangat lemah. Pedang abadi guntur, Langit dan bumi tertembus. Petir berubah menjadi pedang abadi, Dan di saat yang bersamaan pedang itu Menebas patriark air langit. Patriark air langit terbelah menjadi dua Dan dia berteriak. Teknik abadi, Rusing tander palem. Sir Celestial Paul mengayunkan telapak tangannya Lagi ke patriark teruater. Sang patriark juga terluka. Rantai dewa petir. Itu adalah teknik abadi lainnya. Dua rantai muncul di belakang Tuan muda Tianji, Menyelimuti mereka berdua Dan menyegel mereka sepenuhnya. Kedua leluhur agung itu penuh luka. Darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Mereka sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Apakah leluhur tua sudah memberikan penghormatan? Ketika para murid di bawah melihat pemandangan ini, Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Nenek moyang mereka, Seorang kaisar semu yang sebenarnya Bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini terlalu tidak masuk akal. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Jika keingin mereka hidup, Beritahu Lin Woody untuk datang menemuiku. Tiang surgawi mulia muda meninggalkan kata-kata ini Dan terbang ke angkasa. Lin Gongsi Orang-orang dari suku air sejati tercengang. Apakah musuh di sini untuk Lin Xuan? Ekspresi Sui Yunru berubah. Dia segera pergi mencari Lin Gongsi. Mungkin dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan suku air langit. Vampir Sosok itu turun, Dan dengan satu serangan telapak tangan, Dia membelah penghalang iblis darah yang memenuhi langit. Siapa itu? Orang-orang dari suku darah semuanya sudah terlatih dalam pertempuran. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan langsung keluar. Siapapun yang berani melawan suku darah akan dibunuh. Empat sosok berlari mendekat, Seakan-akan hendak membunuh seseorang. Tian Ji mencibir dan menyerang dengan telapak tangannya. Seolah-olah gunung kuno telah menghancurkan mereka berempat. Selanjutnya, Dia menyapu area tersebut dan membunuh hingga masuk ke kedalaman suku darah. Setelah kaisar darah mengalir keluar, Yang Tian meraung. Namun ketika dia melihat bahwa itu adalah bangsawan muda tingkat surga, Dia berbalik dan lari. Terutama ketika dia melihat bahwa Patriark Ruwater dan Patriark Skywater juga ditekan. Dia tidak berani melawan. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Pedang petir menembus tubuhnya. Kemudian, Rantai Dewa Petir muncul di belakang Tian Ji dan menyelimutinya. Berikutnya, Suku Pedang Gila dan Suku Tiran Langit diserang. Kedua leluhur besar juga ditindas. Dalam sekejap, Orang-orang dari klan abadi terpilih menjadi gila. Setiap kali Tian Ji menyerang klan abadi terpilih, Ia akan meninggalkan pesan agar Lin Woody datang menemuinya. Kaisar Semu Mandela dan Kaisar Semu Singchen melarikan diri segera setelah menerima berita tersebut. Baru setelah itu mereka selamat. Namun, Ekspresi mereka sangat buruk. Jika tidak ada yang bisa mengalahkan Tian Ji, Cepat atau lambat mereka berdua akan tertindas. Dan akhir mereka akan sangat menyedihkan. Tampaknya mereka hanya bisa meminta bantuan Lin Suan. Tetapi setelah mencari-cari, Mereka tidak menemukan jejak Lin Suan. Mungkinkah dia sudah pergi? Jika memang begitu, Akan merepotkan. Karena meskipun Tanah Dewa telah turun, Hanya orang-orang di alam semesta kecil yang bisa masuk. Mereka belum bisa keluar. Jadi, Mereka hanya bisa menunggu. Mandela berkata, Tinggal beberapa hari lagi sampai akhir bulan. Mari kita tunggu dengan sabar. Lin Gong Zi pasti akan datang. Sang Kaisar Bintang hanya bisa mengangguk. Mereka, Dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Lin Suan tidak tahu tentang ini. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang sepagi ini. Setelah beristirahat sejenak, Lin Suan juga bersiap untuk bergerak dan memasuki Tanah Dewa lagi. Bagaimanapun, Dia telah berjanji kepada orang-orang itu bahwa Dia akan membantu ke enam Kaisar Batas melawan Tian Ji. Sekarang, Sudah waktunya. Setelah meninggalkan beberapa instruksi kepada persatuan ilahi, Lin Suan berangkat ke Tanah Dewa. Ketika dia tiba di klan Suyun, Wajahnya berubah muram. Dia menyadari bahwa klan Suyun telah hancur. Banyak orang telah meninggal. Apa yang telah terjadi? Lin Suan bertanya dengan suara rendah. Itu Lin Gongsi. Lin Gongsi telah datang. Orang-orang klan Suyun merasa gembira. Suyunru bergegas mendekat dan berkata, Tuan Muda, Tolong selamatkan Patriar kami. Dia menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Saat dia menyebutkan keberadaan seperti dewa yang turun dari langit, Lin Suan bergidik. Tubuh Suyunru juga gemetar. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tampaknya itu adalah tingkat surga yang keluar dari kedalaman Tanah Dewa. Pihak lainnya datang lebih awal dan menangkap dua kaisar batas. Wajahnya berubah muram. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini. Bawa klanmu dan jangan keluar. Lin Suan terus pergi setelah dia selesai berbicara. Dia mendatangi Blue Tree Bay, Sky Tyron Clan, dan Frenzit Blood Clan. Dia menyadari bahwa klan-klan ini juga telah diserang. Sang Patriark juga telah ditangkap. Wajahnya berubah lebih dingin. Tampaknya beberapa kaisar batas yang berhubungan dengannya semuanya telah terluka dan tertekan. Pihak lainnya telah meninggalkan pesan. Dia ingin Lin Suan pergi dan menemui pihak lainnya. Sombong sekali. Lin Suan mendengus. Jelas bahwa pihak lain datang untuknya. Dia tahu bahwa masih ada dua kaisar batas yang belum ditekan. Sepertinya dia harus menemukan keduanya terlebih dahulu. Dia meniup peluit panjang dan menyebarkan berita kedatangannya. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang terkejut. 5663 Empat klan abadi terpilih diserang, dan kaisar batas mereka terluka dan ditekan. Berita ini menyebar seperti api. Banyak ahli dari berbagai klan mengetahui hal itu. Mereka terkejut dan takut, dan mereka melakukan banyak penyelidikan. Mereka menemukan bahwa itu ada hubungannya dengan seseorang bernama Lin Suan, yang berasal dari dunia luar. Mereka sangat terkejut. Apa yang dilakukan orang bernama Lin Woody ini? Bagaimana dia menyebabkan badai seperti itu? Sekarang, mereka mendengar bahwa Lin Woody telah kembali. Ya Tuhan, beraninya dia kembali. Seseorang berseru. Jika mereka adalah dia, mereka tidak akan pernah kembali. Itu benar. Mereka mendengar bahwa dia telah menyinggung seseorang dari kedalaman dewa terpilih. Orang seperti itu seperti makhluk abadi, dan tidak ada manusia yang dapat melawannya. Beberapa pakar mendengus. Ras bulu terbang dan ras raksasa juga mengerutkan kening, menggelengkan kepala, dan mendesah. Mereka tahu bahwa Lin Suan sudah mati. Tak seorang pun dapat melawan seseorang dari kedalaman tanah dewa. Untungnya, mereka tidak bekerja sama dengannya sebelumnya, atau mereka akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Keluarga remote antiquity juga menerima berita tersebut. Orang-orang dari keluarga kuno terkejut. Lin Woody benar-benar sombong. Apakah dia akan tetap bersikap sombong setelah datang ke tanah dewa? Bukankah dia takut akan dibunuh? Mereka yang berasal dari ras kaisar juga menggelengkan kepala. Seseorang mencibir, Lin Woody sedang sekarat. Mereka harus segera mengembangkan kekuatan mereka dan menambahkan beberapa kaisar batas lagi. Semakin lama mereka tinggal di tanah dewa, semakin mereka paham betapa dahsyatnya kekuatan tanah dewa itu. Di sini, bahkan jika mereka adalah klan kaisar agung dan memiliki senjata kaisar, mereka tidak berani bersikap terlalu lancang. Terlebih lagi, itu adalah Lin Woody. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu menghormatinya. Itu Lin Gong Si. Dia ada di sini. Kaisar Batas Bintang dan Kaisar Batas Mandela bersembunyi. Mereka mengumpulkan informasi setiap hari. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa Lin Suan ada di sini. Mereka berdua segera bertindak. Mereka bertemu dengan Lin Suan terlebih dahulu. Di sisi lain, Jiuxiao dari klan bulu terbang mencibir. Dia ingin melihat bagaimana Lin Woody akan mati. Ekspresi Flying Feather Aceh juga sangat serius. Yang ada dalam pikirannya sekarang adalah, jika Lin Woody meninggal, apa yang akan terjadi pada klan mereka selanjutnya. Pada saat ini, langit tertutup awan gelap, dan petir menyambar, menembus formasi susunan itu. Semua orang dari Flying Feather Aceh merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang terjadi? Orang-orang ini menatap ke langit. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Apakah seseorang akan membunuhnya di depan semua orang? Ikan terbang kaisar semubahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, dua kuasa kaisar lainnya keluar dari klan. Ketiganya saling berpandangan, dan kaisar ikan terbang tertawa getir. Sudah berakhir. Kita telah menikmati kemalangan Lin Woody. Lupakan saja, yang paling menakutkan adalah Tuan Muda Tianji. Satu bulan sudah berlalu, saya khawatir kita harus menyerah. Apakah tidak ada kemungkinan sama sekali? Dua kaisar kuasi lainnya tidak bersedia menerima ini. Syarat untuk menyerah adalah menyerahkan setengah dari sumber daya klan mereka. Bagaimana mereka bisa bersedia menerimanya? Pada saat ini, sembilan surga hancur ketika sesosok muda berjalan mendekat. Petir tak berujung melingkupi tubuhnya. Dia adalah Tuan Muda Tianji. Ada empat rantai di punggungnya yang menari-nari tertiup angin seperti layang-layang. Di akhir setiap rantai ada seorang kuasa kaisar. Orang-orang dari ras ikan terbang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Di klan mereka, kaisar kuasi adalah leluhur tua. Orang seperti itu sebenarnya telah dihancurkan oleh segel itu sekarang. Ketika ketiga kaisar kuasi dari ras ikan terbang melihat ini, mereka terkesiap dan langsung berubah pikiran. Kirim. Sekalipun mereka diberi seratus nyali, mereka tak akan berani melawan. Nasib keempat kaisar semua ada di depan mata mereka. Setelah memberi salam kepada Tuan Muda Tianji, perlombaan ikan terbang memimpin yang lain maju. Fei Jiuxiao dan murid-murid muda lainnya juga mengikuti dari belakang. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani menatap satu sama lain secara langsung. Satu bulan telah berlalu. Apakah Anda memilih untuk menyerah atau mati? Tuan Muda Tianji berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, keempat rantai di punggungnya bergoyang. Kempat kaisar kuasi yang terluka mengeluarkan teriakan menyedihkan yang membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Kelopak mata kaisar Semufeiyu berkedut liar. Ketiganya menundukkan kepala dan berkata, kami bersedia tunduk. Kami bersedia menyerahkan setengah sumber daya kami. Bagus sekali. Bibir Tuan Muda Tianji melengkung membentuk senyum. Tampaknya metodenya telah mengintimidasi orang-orang ini. Katanya, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus menghormatiku dan mendengarkan perintahku. Apa? Ketiga kaisar kuasi tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Tuan Muda Tianji berkata, mengapa, kamu tidak bersedia? Niat membunuh yang sangat mengerikan tampak di matanya. Beraninya mereka. Ketiga kaisar kuasi itu segera menggelengkan kepala. Jangan khawatir, jika kamu melakukannya dengan baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika saatnya tiba, aku akan mengambil sebagian sumber daya, dan kau dapat berbagi sumber daya yang tersisa dari keempat klan abadi terpilih. Mata kaisar Semufeiyu dan yang lainnya berbinar ketika mendengar ini. Mereka segera menangkupkan tangan dan berkata, kami akan menghormati Anda, Tuan Muda. Bagus sekali, Tuan Muda Tianji mengangguk, lalu berbalik dan berkata, ikutlah aku ke klan raksasa. Ketika rombongan orang ini mendarat di klan raksasa, klan raksasa tercengang. Kedua kaisar kuasi dari klan raksasa juga dengan cepat menundukkan kepala dan menyerah. Dalam sekejap mata, Tuan Muda Tianji mengendalikan dua klan abadi terpilih. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya orang-orang yang berada di kedalaman tanah dewa. Dia duduk tinggi di langit, dan lautan petir berkumpul di sekelilingnya membentuk singgah sana. Di tangannya, petir mengembun menjadi cangkir anggur, dan anggur berusia 10 ribu tahun keluar dari cincin penyimpanannya. Dia memutar cangkir anggurnya, menunduk, dan berkata, pergi, tangkap Lin Woody untukku. Kaisar Semu Feiyu berjalan keluar dan berkata, Tuan Muda Tianji, bukannya kami tidak mau, tetapi Lin Woody sangat aneh. Dia juga sangat kuat, dan saya khawatir kita tidak akan mampu mengalahkannya. Jangan khawatir, dia hanya orang dari dunia luar. Meskipun dia punya kekuatan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku akan memberimu kuali petir surgawi. Bawalah itu bersamamu, dan kau akan mampu mengalahkannya. Mendengar ini, para kuasa kaisar di bawah juga berseru kaget. Kuali Guntur Surgawi, dia bahkan membawa benda ini. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ini adalah harta karun tertinggi dari klan Guntur Surgawi. Tuan Muda Tianji ini memang menakutkan. Tuan Muda Tianji melambaikan tangannya, dan gelabelannya terbelah, lalu sebuah kuali yang terbentuk dari petir pun muncul. Cahaya itu berkelap-kelip di udara, dan dia mengucapkan beberapa mantra abadi dan mengintegrasikannya ke dalamnya. Baiklah, kamu bisa mengambil kuali ini dan pergi sekarang. Kamu harus menyelesaikan misi dengan kuali petir surgawi, kata Tuan Muda Tianji. Ada banyak sekali petir dan hantu binatang iblis yang terukir di kuali, dan petir itu mengeluarkan suara. Jangan khawatir. Ikuti aku. Petir yang tak berujung mengembun di kuali petir surgawi, membentuk patung petir. Katanya dingin, lalu terbang ke angkasa. Di belakangnya, lima kaisar kuasis segera mengikuti. Mereka segera berangkat, dan sasaran mereka adalah Lin Woody. Karena mereka sudah menjadi musuh Lin Suan, kaisar Semulwosha dan yang lainnya tentu saja tidak akan menahan diri. Karena mereka akan merasa gelisah jika Lin Suan tidak mati. Kaisar kuasi raksasa berkata, Mandela dan kaisar kuasi bintang keduanya telah melarikan diri, dan saya pikir mereka pasti sedang menunggu. Mereka seharusnya bertemu dengan Lin Woody sekarang, dan kita pasti bisa menemukan mereka jika kita pergi ke kedua klan ini. 5664 Kaisar Semuikan terbang juga menyebutkan beberapa rencana, dan mereka semua sangat berhati-hati. Tiga kaisar kuasi lainnya belum pernah melihat Lin Woody sebelumnya. Mereka mengerutkan kening dan berkata, apakah perlu bersikap begitu hati-hati saat berhadapan dengan seorang pria muda. Dia tidak datang dari kedalaman tanah dewa, tetapi dari alam semesta luar. Seberapa kuat dia? Ketiganya bersikap meremehkan. Hati-hati, dia sangat aneh. Kata kaisar ikan terbang dengan suara yang dalam. Kata dua kaisar kuasi lainnya. Kita harus melihat kekuatan super macam apa yang dimilikinya. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka mendapati dia sudah pergi. Apakah dia tidak ada di sini? Mereka pergi ke klan lain. Mereka juga tidak menemukan Lin Woody. Mereka mengerutkan kening. Mungkinkah orang ini terlalu malu untuk datang? Hantu gajah di kuali guntur surga berkata, kemanapun dia melarikan diri, kita selalu dapat menemukannya. Saat berikutnya, kuali petir surga bergetar hebat. Petir yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi jutaan binatang petir. Mereka pergi mencari orang ini. Potret Lin Suan muncul di udara. Ketika binatang petir melihatnya, mereka meraung ke langit. Mereka terbang ke segala arah dan mulai mencari. Di puncak gunung. Lin Suan, kaisar kuasi Mandela, dan kaisar kuasi kota bintang berkumpul. Lin Suan juga menyipitkan matanya setelah mendengar berita dari dua kaisar kuasi. Kalau begitu, kita tidak boleh membuang waktu lagi. Ayo kita cari Tuan Muda Tianji dan bunuh dia. Anda harus aman. Lin Suan mengatakannya dengan sangat santai, tetapi jantung kaisar semu Mandela dan kaisar semu Mandela berdebar kencang. Mungkinkah pemuda di hadapan mereka ini benar-benar mampu bersaing dengan Tuan Muda Tianji? Sejujurnya, mereka tidak terlalu percaya diri, tetapi Lin Suan sudah menjadi satu-satunya harapan mereka. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Awan pecah dan seekor ular petir muncul di kehampaan. Ular petir ini panjangnya seribu meter dan petir di atasnya membawa aura penghancur yang sangat kuat. Merasakan kekuatan ini, wajah kaisar kuasi kota bintang berubah. Dia berkata, Oh tidak, ini adalah kekuatan klan petir surgawi, binatang iblis dari klan petir surgawi. Dia menemukan kita. Sudah berakhir, tidak lama lagi Tuan Muda tingkat surga akan datang. Kaisar kuasi Mandela juga menarik nafas dalam-dalam. Lin Suan menatap langit dan menyipitkan matanya. Oh, sudahkah kamu menemukannya? Itu juga bagus. Tidak perlu baginya membuang waktu untuk mencarinya. Setelah ular petir di langit tiba, ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Petir di sekitarnya terus meledak, dan aura penghancur pun muncul. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Saat Razer menundukkan kepalanya dan melihat Lin Woody, dia meraung ke langit. Detik berikutnya, ekornya terbang dan berubah menjadi tombak tak tertandingi yang menembus kehampaan. Ledakan. Sebuah serangan tunggal menyapu, menyebabkan gunung di bawahnya hancur berkeping-keping, membentuk retakan besar di tanah. Kaisar Semu Mandela dan Kaisar Semu Bintang juga mengerutkan kening. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Lin Suan sudah bergerak. Lin Suan menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menebas ke depan. Ledakan. Pedang kiapi melesat bagaikan naga api menuju ular guntur. Keduanya bertabrakan, dan ular petir meraung ke langit. Ekornya langsung terkoyak oleh cakar naga itu. Dia menjadi marah dan menyerbu dengan kekuatan guntur. Naga api itu mendengus dingin, meraung, dan menamparkan dengan telapak tangannya. Cakar naga itu menutupi langit dan bumi, langsung menamparkan ular guntur ke tanah. Di bawahnya, bumi bergulung dan ular guntur meraung, namun langsung tertusuk. Hantu ular guntur menghilang dan berubah menjadi kilatan petir, menyerang Lin Suan dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh tidak, ini adalah guntur surgawi yang sesungguhnya. Lin Gongzi, hati-hati. Klan petir surgawi memiliki asal-usul yang sangat luar biasa. Legenda mengatakan bahwa mereka terkait dengan alam paramita. Legenda mengatakan bahwa leluhur klan guntur surgawi dibentuk oleh kesengsaraan guntur surgawi di alam paramita. Alam paramita bertanggung jawab atas hukuman surgawi dan memiliki kekuatan tertinggi. Oleh karena itu, klan guntur surgawi juga memiliki jejak kekuatan kesengsaraan guntur surgawi yang mengerikan dan merusak. Pada saat ini, ketika guntur surgawi muncul, bahkan jantung para kaisar semu pun berdebar kencang. Mereka mengingatkan Lin Suan dan meminta Lin Suan untuk segera mundur. Lin Suan berkata, Aku tidak waspada. Dia mengulurkan dua jarinya dan menebas ke depan. Dengan bunyi dentang, guntur surgawi ditangkap oleh jari Lin Suan. Apakah ini guntur surgawi? Lin Suan menyipitkan matanya. Dia merasakan jejak kehancuran. Itu agak mirip dengan aura guntur surgawi merah yang dia temui. Benar saja, itu terkait dengan alam paramita. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dua kaisar kuasi di belakang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Pihak lain memblokir guntur surgawi dengan telapak tangannya. Itu sungguh luar biasa. Kekuatan Lin Suan benar-benar di luar dugaan mereka. Mungkin mereka benar-benar punya harapan. Guntur surgawi berubah menjadi bayangan ular lagi. Ia meraung marah dan ingin melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa melakukannya? Lin Suan mendengus dingin. Kekuatan roh pedang naga besar muncul dan langsung menghancurkan guntur surgawi. Guntur surgawi pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, Lin Suan membubung ke langit dan meraung. Lin Woody ada di sini. Kutub surga, datanglah dan mati. Suaranya bergemuruh dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, orang-orang di dekatnya mendongak. Ya Tuhan, Lin Woody, dia benar-benar berani muncul. Dan dia berani melakukannya secara terang-terangan. Apa yang dia katakan? Tuhan muda tiang surga, datang dan mati. Sudah berakhir, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyelamatkannya. Ketika orang-orang di tanah dewa melihat pemandangan ini, mereka menggelengkan kepala dengan panik. Orang ini pasti gila. Para binatang guntur surgawi yang tengah mencari di langit mendengar suara ini dan berbalik untuk menyerang Lin Suan. Dalam sekejap, awan gelap menutupi area di sekitar Lin Suan, menekan kota. Ia membawa serta kekuatan penghancur. Kedua kaisar kuasi juga gemetar. Ada begitu banyak guntur surgawi. Mungkinkah kuali guntur surgawi yang legendaris telah tiba? Mereka tahu bahwa klan guntur surgawi memiliki senjata yang sangat mengerikan, yakni kuali guntur surgawi. Hanya kuali guntur surgawi yang dapat mendatangkan begitu banyak guntur surgawi. Mereka bahkan tidak dapat melawan Tuan Muda Tianji, apalagi kuali petir surgawi. Mata kedua kaisar kuasi itu dipenuhi dengan keputus asaan. Lin Suan sangat tenang. Dia berdiri di kehampaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Binatang-binatang petir surgawi ini sama sekali tidak layak untuk diperhatikannya. Dia berkata dengan dingin, kau di sini, dasar sampah. Di mana kutub surga, apakah dia tidak berani datang? Benar-benar sekelompok sampah. Mengaum, mengaum. Binatang petir surgawi di sekitarnya meraum dengan ganas. Mereka sangat marah karena Lin Suan berani meremehkan Tuan Muda Tianji. Pada saat yang sama, suara yang lebih keras terdengar dari kejauhan. Beraninya kau menantang Tuan Muda Tianji. Hancurkan dia. Suaranya bagaikan guntur yang menggelegar, mengguncang seluruh dunia. Setelah mendengar suara ini, para binatang guntur surgawi di sekitarnya tampaknya telah menerima perintah. Dalam sekejap, mereka bergerak maju, menutupi langit dan menutupi bumi, dan semuanya menyerbu ke arah Lin Suan. Oh tidak, Kaisar Semu Mandela dan Kaisar Semu Bintang pun berteriak dengan marah. Seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh, mereka mengeluarkan hukum-hukum yang mengerikan untuk melawan. Sebab serangan itu juga telah menyelimuti mereka. Ada lebih dari 10.000 binatang guntur surgawi. Apakah Lin Suan sanggup menahannya kali ini? 5.665 Serangkaian ledakan terdengar, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Kaisar Semu Mandela dan Sing Chen juga terus mundur. Kidan darah mereka bergejolak, tetapi mereka hanya berada di tepi petir. Mereka tidak tahan lagi. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Dia pasti sudah mati. Kuali petir langit terbang cepat dari kejauhan. Hantu gajah raksasa itu mencibir. Kelima Kaisar Kuasi juga mendengus. Tampaknya mereka tidak perlu melakukan apapun. Pertempuran bisa diselesaikan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kejauhan. Sebuah retakan muncul di lautan petir. Lin Suan menggunakan teknik abadi dengan tangan kirinya dan kemampuan ilahi dengan tangan kanannya. Dia langsung mengirim puluhan ribu binatang petir terbang. Kemanapun dia lewat, dia dengan paksa membuka jalan darah. Kilatan petir belaka tidaklah berarti apa-apa. Tebasan pedang lainnya, puluhan ribu petir hancur. Lin Suan melangkah keluar. Apakah Tianji tidak berani datang setelah mengirim binatang petir ini? Sungguh mengecewakan. Suara Lin Suan terdengar keras, membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Kuat sekali. Kaisar Semu Mandala dan Xing Chen berseru. Mereka yang berada di kejauhan juga terkesiap. Bagaimana mungkin puluhan ribu binatang petir menyerang terus-menerus dengan kekuatan petir? Setiap Kaisar Kuasi akan mati. Pihak lainnya masih hidup dan tampak tidak terluka. Apakah ini Lin Woody? Tidak heran dia berani bersikap sombong dan menantang Tianji. Dia memang luar biasa. Kelima Kaisar Semu itu mengerutkan kening. Ketiga Kaisar Semu yang belum pernah melihat Lin Suan sebelumnya menghirup udara dingin. Pihak lainnya lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kalian berlima, pergilah dan hentikan dia untukku. Yu Fei akhirnya datang dari kuali petir langit di kejauhan. Hantu gajah raksasa di atasnya berkata dengan dingin. Kelima Kaisar Kuasi tidak punya pilihan selain keluar. Anda benar-benar sudah menyerahkannya. Kaisar Semu Mandala tersentak saat melihat Fei Yu dan Kaisar Kuasi Luosya. Kedua klan ini akhirnya tunduk kepada klan Guntur Surgawi. Kata Kaisar Semu Fei Yu. Jika mereka tidak tunduk, apakah mereka akan menunggu kematian seperti Anda? Kaisar Semu Luosya mengatakan hal yang sama. Apakah kamu benar-benar berpikir anak ini dapat bersaing dengan Tianji? Dia terlalu jauh. Anda tidak mengerti kekuatan bangsawan muda Tianji. Saat mereka berlima berbicara, mereka berjalan mendekat dan mengelilingi Lin Suan. Mandala dan Lin Suan ingin membantu, tetapi Lin Suan berkata, tidak perlu. Kalian berdua bisa menonton dari belakang saja. Meskipun Lin Suan dikelilingi oleh lima Kaisar Kuasi, dia sangat tenang. Dia menatap Fei Yu dan Luosya, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Aku benar-benar kecewa. Aku tidak menyangka kalian berdua begitu bodoh. Karena Anda sudah menentukan pilihan, saya akan mengantar Anda pulang. Beraninya kau mencari kematian. Kelima Kaisar Kuasi juga marah, terutama tiga Kaisar Kuasi baru, yang mendengus dingin. Kau terlalu sombong. Apakah kau benar-benar tidak menganggap kami penting? Saya ingin melihat seberapa mampunya Anda. Ada Kaisar Batas lainnya di pihak Kaisar Batas Raksasa yang disebut Kaisar Batas Yuluo. Ini adalah seorang wanita. Dia menggunakan teknik abadi yang mengerikan, dan telapak tangan yang menutupi langit dan menutupi bumi menghantamnya. Ada aura pembunuh yang kuat padanya dan terus berputar. Teknik abadi, pemusnahan roh. Kaisar Semu Luosa juga melancarkan gerakannya. Dia menyerang dengan pedang iblis Luosa. Kedua Kaisar Kuasi itu bergerak dengan momentum besar. Lin Suan mendengus dingin. Dia menggunakan Demon Godfish dengan tangan kanannya dan True Water Swat teknik dengan tangan kirinya. Demikian pula, ia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Suara yang menggetarkan bumi terdengar, dan teknik abadi kedua Kaisar Semu hancur berkeping-keping. Kedua kuasa Kaisar juga terpental, dan separuh tubuh mereka berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, kenapa dia begitu kuat? Mereka berdua tercengang, terutama Kaisar Kuasi Luosa dan Feiyu, yang bahkan lebih terkejut. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia tidak begitu menakutkan. Sudah berapa lama, apakah kekuatannya sudah meningkat lagi? Dia benar-benar lemah. Lin Suan melambaikan tangannya, dan sebuah sitar iblis muncul di depannya. Ini dibentuk oleh kitab suci kuno milik Kaisar Iblis. Dia memainkannya dengan lembut. Lagu Setan. Pembukaan Setan. Sebuah suara terbang keluar dari tangannya, menyebar ke segala arah. Ekspresi kedua kuasa Kaisar berubah drastis. Mereka cepat mundur, tetapi mereka masih terkena serangan. Dalam sekejap, tubuh mereka terkoyak oleh suara setan ini, dan mereka berteriak sambil mundur. Mari kita serang bersama. Ketiga Kaisar Kuasi dari ras ikan terbang juga menyipitkan mata mereka. Mereka tidak berani ceroboh. Sepasang sayap yang mengerikan muncul di punggung mereka dan mereka menyerbu seperti malaikat. Telapak tangan abadi yang terbang. Pedang bulu. Jari kehancuran. Ketiganya juga menyerang dengan teknik abadi yang mengerikan. Seni air surgawi. Lin Suan melambaikan jubah sulamannya, dan air laut yang mengerikan muncul, membentuk pusaran air besar. Menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekuatan, ia menyelimuti mereka bertiga. Pada saat yang sama, tangan kanannya memainkan lagu setan, bunuh setan. Niat membunuhnya bagai tiga pedang tajam yang membelah sembilan langit. Ketiga Kaisar Kuasi memuntahkan darah dan mundur. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bisakah dia melawan begitu banyak orang sendirian? Sungguh tidak bisa dipercaya. Kelima orang itu terluka dalam sekejap mata. Mereka sungguh tidak berguna. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah tidak ada seorang pun yang bisa bertarung? Kuali petir surga terbang di atas. Huff. Benda tak berguna. Ekspresi kelima Kaisar Kuasi tampak jelek, dan kuali guntur surga terbang keluar. Di atasnya muncullah hantu gajah raksasa yang menginjak-injak ke segala arah. Kebencian di tubuhnya sangatlah mengerikan. Dengan raungan yang dahsyat, petir di tubuhnya menyambar. Saat kakinya menginjak ke bawah, itu seperti pilar surgawi. Walaupun kalimat ini tampak seperti ilusi, namun sebenarnya itu terlalu menakutkan. Oh tidak. Kaisar Semu Mandela berseru lagi. Saya tidak menyangka kuali petir surga akan datang secara langsung. Hati-hati, senjata ini sangat menakutkan. Mereka memperingatkan. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Apakah kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan? Dia mendengus dingin dan mengeksekusi tubuh Ilahi Sembilan Yang. Dia melancarkan pukulan. Tinju Ilahi Sembilan Yang bagaikan matahari, membumbung tinggi ke angkasa dan bertabrakan dengan kaki lawannya. Seketika ribuan petir muncul. Sosok besar itu langsung terpental dan retakan pun muncul di kaki yang menyerupai permata surgawi itu. Lalu, tiba-tiba ia meledak dan berubah menjadi petir yang memenuhi langit. Apa? Itu ditolak. Para kaisar Semu dari ras ikan terbang tercengang. Mereka semua gila. Hantu beton ini begitu menakutkan sehingga mereka merasakan bulu kuduk meremang saat membawanya. Inilah kuali guntur surga yang secara pribadi telah mengembun dan membentuk kekuatan penghancur. Mereka tidak dapat melawannya sama sekali. Namun sekarang, tubuhnya terlempar oleh pukulan Lin Suan. Seberapa mengerikankah kekuatan Lin Suan? Mungkinkah dia benar-benar telah mencapai tingkat Tuan Muda Tianji? Mustahil, Tuan Muda Tianji adalah Raja Enam Mahkota, dan dia merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di antara enam Raja Mahkota. Aura anak ini jelas hanya seperti aura Raja Lima Mahkota. Dia jelas bukan tandingan Tuan Muda Tianji. Tapi apa maksud pukulan ini? Apakah dia menggunakan teknik rahasia? Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat, tidak berani mempercayainya. Patung besar itu juga meraung ke langit. Meski dia hanya ilusi, dia tetap merasakan sakit. Sialan, serang bersama dan bunuh dia. Sosoknya yang besar mengembun sekali lagi. Kaki yang hancur pulih. Ia melangkah ke langit. Pada saat yang sama, lima kaisar kuasi di belakang bergerak lagi. Kali ini, mereka akan bekerja sama dengan patung besar itu untuk membunuh Lin Woody. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Kau berani datang lagi. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Lin Suan juga marah dengan kelima kaisar kuasi ini. Sebelumnya, dia hanya mengusir mereka. Namun, orang-orang ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan berani menyerang untuk kedua kalinya. Karena demikianlah halnya, maka orang-orang ini tidak perlu hidup. 5.666 Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Suan tidak mundur, tetapi malah mengambil inisiatif untuk maju. Energi pedang yang mengerikan muncul di tubuhnya, tetapi semuanya terpecah oleh petir yang mendekatinya. Seorang ahli dengan pedang. Ketika Heavenly Thunder Colossus melihat pemandangan ini, ia mendengus dingin. Sepertinya kamu adalah seorang jenius yang sangat kuat dari alam semesta luar. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Sekte Guntur Surgawi kita bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kalian, orang-orang dari alam semesta luar. Karena itu, Anda hanya bisa berlutut di hadapan kami. Raksasa itu mendengus dingin. Ia mengayunkan belalainya dan melepaskan lautan petir yang mengerikan, yang berubah menjadi hukum petir yang menutupi langit dan bumi. Seluruh langit hancur total dan berubah menjadi lubang hitam. Lin Suan mendengus dingin. Pihak lainnya terlalu gegabuh. Ada cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya. Tentou Sun Swords Convergence Ini adalah kemampuan luar biasa yang baru saja diperolehnya. Pada saat ini, dia menggunakannya. Puluhan ribu ki pedang menyapu ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Petir di sekitarnya segera hancur. Bahkan beberapa kaisar batas pun merasa kulit kepala mereka mati rasa. Retakan muncul di tubuh mereka. Sialan! Benda apa ini? Mengerikan sekali. Kaisar batas Feiyu dan yang lainnya menjadi gila. Mereka telah melihat pendekar pedang kelas atas sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat yang seseram Lin Suan. Ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Ekspresi Heavenly Thunder Colossus juga menjadi sangat jelek. Apakah pihak lain berhasil menghentikan serangannya lagi? Terlebih lagi, dia merupakan ancaman baginya. Sial! Tak bisa dimaafkan. Dia meraum dan memerintahkan lima kaisar batas. Lima kaisar batas tidak punya pilihan selain menyerang. Dalam sekejap, kaisar batas Feiyu terbang ke sisi Lin Suan. Sayap di punggungnya seperti bilah langit yang terus mengepak. Kaisar batas raksasa dan yang lainnya juga dengan cepat bergegas mendekat. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan segel dewa iblis menghantam tubuh kaisar batas Feiyu. Kaisar batas Feiyu berteriak. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi di bawah serangan ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Lalu, dengan suara ledakan keras, dia hancur berkeping-keping. Hanya dengan satu blok saja, dia terluka parah dan seluruh tubuhnya terpental. Dia meraung dengan wajah penuh kengerian. Ketika keempat kaisar batas melihat pemandangan ini, mereka juga tercengang. Anak ini ternyata sangat kuat. Ledakan. Lin Suan menggunakan seni air surgawi di tangan kirinya, yang berubah menjadi lautan tanpa batas dan menamparnya. Bima Sakti turun dari sembilan surga, mengirim para raksasa dan para kaisar semu terbang. Tubuh kaisar semu raksasa tertusuk dan dia juga terluka parah. Hanya dalam dua gerakan, kedua kaisar semu itu terluka dan mereka pada dasarnya kehilangan kecakapan tempur mereka. Tiga kaisar kuasi yang tersisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bersenandung. Pada saat ini, tubuh Lin Suan bergoyang, dan sepuluh ribu pedang leluhur menyerbu keluar, menyelimuti raksasa dan ikan terbang kaisar semu yang terluka. Tidak. Kedua kaisar semu itu berteriak. Mereka meninggalkan tubuh mereka dan melarikan diri dengan jiwa mereka. Selamatkan aku. Mereka mencari bantuan dari kuali guntur surgawi. Mamot guntur surgawi meraung, berani sekali kau. Jika Lin Suan membunuh dua kaisar semu di depannya, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Kali ini, dia mengaktifkan kuali petir surgawi. Ini adalah senjata yang sangat kuat. Pada saat ini, petir di atasnya menjadi lebih menakutkan, seolah-olah telah berubah menjadi malapetaka surgawi dan menyerbu keluar. Akan tetapi, itu masih merupakan langkah yang terlambat. Pedang Ki milik Lin Suan sangat mengerikan. Bersama dengan 10.000 pedang leluhur, dia langsung membunuh kaisar raksasa dan ikan terbang kaisar kuasi. Jiwa mereka tertusuk dan terbelah menjadi beberapa bagian. Dengan teriakan keras, kedua kaisar semu itu lenyap begitu saja. Apakah mereka sudah mati? Ketika Mandela dan yang lainnya melihat ini, mereka terkesiap. Tiga orang lainnya tercengang. Mereka begitu takut hingga tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, mereka mundur dengan panik. Mereka tidak punya pilihan, metode pihak lain terlalu mengerikan. Mereka bertiga belum pernah melihat Lin Suan sebelumnya, jadi mereka tidak peduli dengan berbagai legenda tentang Lin Suan. Di mata mereka, itu hanya berlebihan. Seberapa kuatkah seorang pemuda? Namun, setelah melihatnya, mereka benar-benar tercengang. Dia terlalu kuat, dan dia pada dasarnya bisa membunuh mereka seketika. Beraninya mereka melawan keberadaan seperti itu. Oleh karena itu, mereka terus mundur. Jika bukan karena mamot petir surgawi, mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Kamu berani membunuh mereka. Mamot petir surgawi juga meraung dengan gila. Dia tidak menyangka akan ditampar wajahnya. Dia sangat marah dan mengeluarkan suara menggelegar yang menghancurkan sembilan langit. Lin Suan mendemus dingin. Bukan hanya aku yang akan membunuh mereka, tetapi semua musuhku akan masuk neraka. Lin Suan menoleh dan menatap ketiga kaisar kuasi yang tersisa. Tiga kaisar kuasi segera meminta bantuan, dan mamot petir surgawi juga bergegas mendekat. Nak, kau terlalu gegabuh. Guntur neraka. Dengan raungan, petir di tubuhnya terus menyebar, membentuk neraka yang menyelimuti sekelilingnya, termasuk Lin Suan. Haha, nak, akulah penguasa di sini. Matilah demi aku. Dia mencibir, dan petir di sekitarnya berubah menjadi rantai yang menyapu ke arah Lin Suan. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Dia melesat maju seperti aliran cahaya. Sepuluh ribu pedang kembali. Petir yang mengelilinginya semuanya diterbangkan oleh ki pedang. Lin Suan menyerang Yuluo. Yuluo segera mundur, ingin melarikan diri, tetapi dia tertusuk oleh pedang Lin Suan. Tubuhnya terpental. Lagu Iblis, Pembunuh Bayangan Iblis. Lin Suan mengaktifkan sihir tertingginya, sitar iblis, dan menembakkan bayangan iblis mengerikan yang menyerbu keluar dalam sekejap. Itu menyelubungi lawannya. Terdengar teriakan, dan kuasa kaisar lainnya tumbang. Sialan. Mamot petir surgawi sangat marah. Ia tidak akan membiarkan dua lainnya jatuh. Dia bergegas mendekat. Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya sangat cepat. Kemanapun ia lewat, seluruh dunia retak. Pada saat yang sama, ia mengerahkan kekuatan seluruh neraka petir. Ditekan. Hantu gajah yang tak terhitung jumlahnya muncul di neraka guntur. Masing-masing dari mereka bagaikan gunung abadi yang menekan tanpa ampun. Puluhan ribu pedang, Ki pedang menggemparkan awan. Puluhan ribu pedang Ki ditubuh Lin Suan dengan cepat menyatu, dan dia menebas ke depan. Cahaya pedang yang mengerikan merobek kekosongan, membawa serta kekuatan penghancur yang menyapu segalanya. Hantu gajah raksasa di sekitar terus hancur. Ledakan. Mengaum. Mamot guntur surgawi juga terkena serangan, dan ratusan retakan muncul di tubuhnya, membelah tubuhnya. Ia mengeluarkan teriakan marah. Lin Suan bergegas mendekat lagi. Telapak tangan Dewa Iblis. Salah satu telapak tangannya menutupi langit dan bumi, dan telapak tangan hitam menutupi seluruh neraka guntur. Kemudian, ia menutupi mamot guntur surgawi dan menekannya dengan kuat. Dengan suara ledakan, neraka petir pun hancur. Sang mamot guntur surgawi tertekan ke tanah, tidak mampu melawan sama sekali. Energi pedang yang mengerikan muncul di tangan Lin Suan yang lain, dan dia menebas tubuh lawannya. Mamot guntur surgawi menjerit, dan tubuhnya berubah menjadi kilat tak berujung yang menyatu dengan kuali guntur surgawi. Ia meraung ke langit. Ia benar-benar marah. Ia kehilangan tubuhnya, tetapi ia masih mampu mengendalikan kuali petir surgawi. Ia pun bergegas menghampiri. Hebat! Dua kaisar kuasi yang tersisa dari klan ikan terbang melihat pemandangan ini dan sangat gembira. Kuali petir surgawi digunakan sepenuhnya kali ini. Bahkan Raja Enam Mahkota pun tidak akan bisa lolos dari kematian. 5.667 Hukum kehancuran terus menyebar, seperti senjata suci yang tak tertandingi, menyapu ke segala arah dan menyerang Lin Suan. Pergilah ke neraka. Raksasa petir surgawi tertawa. Dia sudah bisa melihat bahwa pihak lain akan terkoyak. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Senjata yang sangat kuat, bersaing dengannya dalam hal senjata, pihak lainnya sedang mencari kematian. Pusaran hitam muncul di tubuhnya dan kekuatan dao ekstrim pun muncul. Guci pemakan surga terlempar keluar. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Anak tak berguna, kau tak bisa menghalangi apapun. Kuali petir surgawi ini adalah harta karun suku petir surgawi kita. Pergilah ke neraka. Terdengar suara tawa yang gila. Namun, dia segera tercengang. Bagaimana ini mungkin? Kamu belum mati. Dia menemukan bahwa kuali petir surgawi bertabrakan dengan pusaran hitam, seolah-olah telah memasuki rawa. Itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Lin Suan sama sekali. Mustahil. Raksasa petir surgawi meraung dengan ganas. Sialan, apa yang terjadi? Merusak. Bagaimana mungkin pusaran hitam belaka dapat menghalangi kuali petir surgawiku? Lin Suan mencibir. Dasar bodoh? Memangnya kenapa kalau kamu kuat? Dapatkah kau membandingkannya dengan senjata dao ekstrim? Mata Lin Suan memancarkan niat membunuh yang dingin. Ketika raksasa guntur surgawi mendengar hal ini, ia tercengang. Apa? Senjata dao ekstrim? Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki senjata dao yang ekstrim? Kamu sama sekali bukan dari Ras Kaisar. Dia meraung gila, tidak mempercayainya sama sekali. Namun, Lin Suan sudah mengeluarkan toples pemakan surga, dan aura dao ekstrim pun menyebar. Raksasa petir surgawi menjadi gila. Itu benar-benar senjata dao yang ekstrim. Dia berbalik dan melarikan diri. Sialan, siapa yang memberiku informasi itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa anak ini adalah seekor semut? Siapa yang memberinya senjata dao ekstrim? Meskipun kuali guntur surgawi mengerikan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senjata dao ekstrim. Karena itu, dia segera melarikan diri. Tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Lin Suan mencibir. Dia mengayunkan guci pemakan surga, lalu terdengar suara gemuruh. Usaran hitam menyelimuti pihak lainnya. Seolah-olah itu adalah batu kilangan yang menghancurkan dunia, guntur surgawi mengeluarkan gemuruh yang dahsyat. Cahaya di atasnya redup. Gajah raksasa petir surgawi berteriak dengan sedih. Tidak, ampuni aku, kumohon, ampuni nyawaku. Saya hanya mengikuti perintah. Pada saat ini, dia menjadi sangat rendah hati dan memohon belas kasihan. Aku bisa menyelamatkanmu, tetapi hanya di kehidupan selanjutnya. Dalam hidup ini, pergilah ke neraka. Mata Lin Suan bersinar dengan niat membunuh saat dia bertepuk tangan. Bada hitam yang mengerikan muncul dari toples pemakan surga dan langsung menghancurkan pihak lain. Dengan teriakan yang menyedihkan, raksasa petir surgawi jatuh. Seluruh kuali petir surgawi meredup, seolah-olah akan hancur kapan saja. Mati. Di belakangnya, dua kaisar semudari ras bulu terbang begitu ketakutan hingga mereka langsung berlutut di tanah. Tuan muda, tolong ampuni nyawa kami. Kami bersedia tunduk. Mereka benar-benar bingung. Bahkan senjata mengerikan seperti kuali petir surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, itu akan sia-sia. Karena itu mereka hanya bisa terus bersujud. Lin Suan berputar mengelilingi pusaran hitam dan berjalan mendekat. Dia menatap pihak lain dan berkata dengan dingin. Aku pernah memberimu kesempatan untuk mengikutiku, tetapi sayangnya, kamu tidak punya pilihan. Karena kau musuhku, kau harus membayar harga atas pilihanmu. Lin Suan melambaikan tangannya, dan pusaran hitam terbang keluar dan menyelimuti mereka berdua. Keduanya berteriak-teriak histeris, tetapi mereka sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Dalam sekejap mata, mereka berdua terjatuh. Hanya hujan darah yang turun di antara langit dan bumi. Beberapa orang di bawah juga berlutut di tanah. Mereka tetap beribadah. Di belakangnya, dua kaisar semu sama-sama terkejut. Mereka segera berjalan mendekat dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Muda Sungguh Perkasa, kami mengagumi Anda. Mereka berdua melihat harapan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti bisa menerobos. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Muda Tianji itu, dia mungkin tidak memiliki senjata yang ekstrim. Ayo, ikuti aku untuk membunuh Tuan Muda Tingkat Surga itu. Ketika Lin Suan membunuh kaisar semu tadi, dia sudah menggunakan rinegan untuk melihat jiwa lawannya. Dia tahu bahwa Tuan Muda Tianji ada di ras raksasa. Oleh karena itu, dia sedang menuju ke sana sekarang. Dengan lambayan lengan bajunya, Lin Suan menyimpan cincin penyimpanan milik lima kaisar semu yang gugur dan melemparkannya ke dunia pedang. Kekuatan-kekuatan itu terpecah untuk menyediakan energi bagi dunia. Pada saat yang sama, kekuatan itu berubah menjadi aliran cahaya. Lin Suan terus bola balik. Usaran hitam di tubuhnya tidak menghilang. Ada kuali petir di dalamnya yang terus bergerak naik turun. Itu adalah kuali guntur surgawi. Pada saat ini, terdengar suara geraman marah darinya. Ia ingin melarikan diri, tetapi ditahan oleh Heaven Devoring Pot. Lin Suan mendemus dingin. Tidak peduli siapa orangnya, kuali ini bisa melupakan rencana untuk kembali. Dia bisa merasakan bahwa kuali petir surgawi memiliki jejak jiwa yang sangat kuat di dalamnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Tuan Muda Tianji. Itu seharusnya dilakukan oleh seorang ahli super dari ras guntur surgawi. Akan tetapi, sekuat apapun jejak jiwa itu, lalu kenapa? Heaven Devoring Pot adalah senjata yang sangat hebat. Meskipun tidak dapat menghapus jiwa sekarang, namun dapat menekannya. Segel Advent untukku. Lin Suan meraum dengan marah. Dia langsung menyegel kuali guntur surgawi. Selanjutnya, dia meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju ras raksasa. Perlombaan raksasa. Semua orang berdiri di sana dengan penuh hormat. Di atas sembilan langit terdapat singgah sana petir. Orang yang duduk di atasnya adalah Tuan Muda Tianji. Ekspresi Tuan Muda Tianji sangat santai. Dia dikelilingi oleh banyak wanita cantik dari ras raksasa. Tampaknya dia sama sekali tidak khawatir dengan apa yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, dengan susunan pemain seperti itu, menangkap seekor semut di alam semesta semudah membalikkan telapak tangan. Ketika dia tiba, dia akan menggunakan metodenya untuk membuat pihak lain mati putus asa. Orang-orang dari ras raksasa juga mencibir karena mereka juga tidak memiliki keraguan. Kekuatan Tuan Muda Tianji melampaui segalanya. Hanya di belakang Tuan Muda Tianji, keempat kaisar kuasi yang disegel oleh rantai guntur memperlihatkan wajah penuh keputus asaan. Apakah Lin Gongzi juga akan mati? Mereka tidak dapat mempercayainya. Tampaknya tidak seorang pun yang dapat menantang Tuan Muda Tianji. Tiba-tiba, di kedalaman ras raksasa, dua loh batu pecah. Orang-orang dari ras raksasa tercengang. Mereka menoleh satu per satu. Pada saat berikutnya, mereka berseru. Tidak. Para tetua itu bergegas datang satu demi satu. Setelah melihat lempengan batu yang hancur, mereka semua menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda Tianji juga mengerutkan kening. Dia sedang beristirahat dengan baik. Siapa yang berani mengganggunya? Ini adalah tablet dao leluhur, yang berisi dao agung tertinggi milik leluhur. Tabletnya sudah ada di sini. Sekarang setelah tablet itu hancur, mungkinkah leluhurnya telah meninggal? Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu tidak mungkin. Kedua leluhur itu pergi dengan kuali petir surgawi. Dengan kuali guntur surgawi, siapa yang dapat mengancam mereka? Setelah Tuan Muda Tianji mengetahui masalah ini, wajahnya juga menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari ras raksasa telah meninggal. Mungkinkah pihak lain terlalu kuat? Wajahnya muram. Pada saat berikutnya, dia mendengus dingin dan memanggil kuali petir surgawi. Tiba-tiba pupil matanya menyempit dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Di sekelilingnya, para wanita cantik dari ras raksasa semuanya terhempas dan memuntahkan darah. Mereka berlutut di tanah karena ngeri. Apa yang telah terjadi? Siapakah yang membuat Tuan Muda marah? 5668 Sial, dia tidak bisa menghubungi Heavenly Thunder Kolosus. Tuan Muda Tianji mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Dengan kuali guntur surgawi, raksasa guntur surgawi tidak mungkin mati. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di kejauhan? Dia menggunakan teknik abadi untuk memanggil kuali guntur surgawi, tetapi tidak kembali untuk waktu yang lama. Kali ini dia benar-benar tidak bisa tenang. Apakah kuali guntur surgawi menghilang? Mustahil. Ia melesat ke angkasa, dan kilatan petir di sekujur tubuhnya menyambar ke segala arah. Seluruh orang raksasa berlutut di tanah. Mereka tampak putus asa. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada masalah di medan perang di depan dan mereka tidak berhasil? Seberapa kuat orang dari luar alam semesta itu? Mereka tidak berani membayangkan. Tuan Muda Tianji mendengus dingin. Aku ingin melihat trik apa yang kamu, Lin Woody, miliki sehingga sulit untuk dihadapi. Sayap petir surgawi muncul di punggungnya, dan dia siap berangkat. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu menerobos udara di kejauhan. Aliran cahaya hitam melesat menembus langit, dan sesaat kemudian, ia berhenti di atas orang-orang raksasa. Ki iblis yang dibawanya berubah menjadi awan gelap dan menyapu ke segala arah. Seluruh dunia menjadi gelap. Pada saat ini, tempat itu tampaknya telah berubah menjadi alam iblis. Orang-orang raksasa menatap langit dengan ngeri. Apa itu? Terlalu menakutkan. Apakah dewa iblis sedang turun? Tubuh mereka terus gemetar, dan bahkan Tuan Muda Tianji mengerutkan kening. Siapa kamu? Apakah ada guru iblis yang datang? Apakah kau kesini untuk mengincarku? Di alam iblis, terdengar tawa keras. Kau ingin membunuhku, tetapi kau bahkan tidak tahu siapa aku. Lin Woody, itu kamu. Setelah mendengar ini, upil mata Tuan Muda Tianji mengerut, lalu dia menggertakkan giginya dan berteriak. Lin Xuan keluar dari Ki iblis. Ya, ini aku. Susunan pemain yang kau kirim benar-benar sampah. Mereka bahkan tidak bisa menghalangi beberapa gerakanku. Aku tahu kau tak berani pergi dengan tubuh aslimu karena kau takut padaku, tapi jangan khawatir, aku disini untuk membunuhmu sendiri. Lin Xuan menatap Tuan Muda Tianji, dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Apa maksudnya ini? Apakah kelima kaisar semu-semuanya telah musnah? Sialan, ini tidak mungkin. Mereka adalah lima kaisar semu. Ketika mereka bekerja sama, betapa mengerikannya itu. Selain itu, ada Heavenly Thunder Colossus dan Heavenly Thunder Cauldron. Dengan susunan pemain seperti itu, membunuh Six Crown King pun tidak akan menjadi masalah. Tetapi sekarang, mereka semua telah meninggal, sedangkan pihak lainnya masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Kartu Teruf Kuat Apakah yang dimiliki anak ini? Mungkinkah kekuatan bocah nakal ini benar-benar di atas segalanya? Wajah Tuan Muda Tianji menjadi dingin. Dia tidak mempercayainya. Dia akan mempercayainya jika laki-laki itu datang dari kedalaman tanah surgawi. Itu mungkin. Akan tetapi, orang-orang di alam semesta luar jelas tidak sekuat itu. Kau membunuh Raksasa Guntur Surgawi. Kemana perginya Kuali Guntur Surgawi? Tuan Muda Tianji meraum dengan gila. Saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baginya, ini terlalu mengejutkan. Lin Suan mencibir, kamu bilang aku membunuh binatang iblis itu dengan satu tamparan. Adapun Kuali Petir Surgawi, apakah itu? Dia melambaikan tangannya, lalu pusaran hitam muncul di langit, memadamkan Kuali Petir. Sialan, kau berani menyegel Kuali Petir Surgawi. Tuan Muda Tianji benar-benar tercengang. Bagaimana pihak lain melakukannya? Lin Suan melambaikan tangannya, dan pusaran hitam itu menghilang. Dia tersenyum padanya, terima kasih telah memberiku harta ini. Aku akan mengambil Kuali Petir Surgawi ini. Kau sedang mencari kematian. Tuan Muda Tianji meraum marah dan melancarkan serangan telapak tangan. Petir menyambar di telapak tangannya. Telapak guntur yang menggemparkan. Ini adalah teknik abadi, teknik abadi yang tiada taraf. Dia tidak tahu bagaimana Lin Suan menyegel Kuali Petir Surgawi. Menurutnya, pihak lain pasti memiliki seorang ahli di belakangnya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menyegel Kuali Petir Surgawi dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi, tidak peduli siapapun pihak lainnya, kali ini dia pasti mati. Guntur yang mengerikan meledak di langit. Serangan telapak tangan ini berubah menjadi telapak tangan abadi guntur yang menyapu ke segala arah. Telapak tangan abadi petir yang mengerikan menyelimuti Lin Suan dengan kejam. Kemudian, benda itu meledak sepenuhnya, membentuk aura yang merusak. Seluruh langit hancur total. Orang-orang dari ras raksasa menatap ke langit. Sungguh mengerikan. Mereka semua mundur ke tepi, tidak berani mendekat. Kekuatan semacam itu cukup untuk membunuh seorang kaisar semubiasa dalam sekejap. Ketika kaisar Blut dan yang lainnya melihat Lin Suan tiba, mereka tercengang. Lin Suan tidak mati. Lebih jauh lagi, dia menyerang. Dia pasti ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Ini sungguh hebat. Mereka melihat harapan. Namun, setelah serangan telapak tangan ini, mereka kembali putus asa. Ini karena Tuan Muda Tianji benar-benar terlalu kuat. Mereka hanya bisa berteriak, Tuan Muda, lari cepat. Tuan Muda, lari. Tuan Muda Tianji adalah Raja Enam Mahkota. Bahkan di antara Raja Enam Mahkota, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Mereka jelas tidak dapat bersaing dengannya. Namun, sebelum mereka sempat mengatakan apapun, Lin Suan diselimuti oleh serangan telapak tangan ini. Sembilan langit dan sepuluh daratan hancur. Hal ini membuat para kaisar kuasi dari ras darah merasa putus asa. Mungkinkah Lin Suan terbunuh oleh serangan telapak tangan ini? Huh, seekor semut yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. bibir Tuan Muda Tianji melengkung. Pihak lain bahkan tidak bisa menahan satu pun serangan telapak tangannya. Dia hanya biasa saja. Sebelumnya, dia begitu takut. Sekarang setelah dipikir-pikir, itu menggelikan. Dia melangkah maju. Sekarang pihak lain sudah mati, dia ingin mengambil kembali kuali petir langit. Kemudian, dia akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan pihak lain dan mengirim mereka ke neraka tingkat ke-18. Apakah ini seranganmu? Siapa Tuan Muda Tianji? Kamu biasa saja. Kamu sungguh mengecewakan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kekosongan yang hancur di depan. Tuan Muda Tianji berhenti. Bagaimana mungkin itu suara anak itu? Anak itu belum mati. Itu tidak mungkin. Pihak lain memblokir serangan telapak tangannya. Lelucon macam apa ini? Dia adalah Raja 6 Mahkota, sementara pihak lain hanyalah Raja 5 Mahkota. Perbedaan di antara keduanya cukup baginya untuk membunuh pihak lain seketika. Tepat saat dia terkejut, Lin Suan berjalan keluar dari depan. Dia tidak terluka sama sekali. Tuan Muda Tianji menggelengkan kepalanya sedikit. Keluarkan seluruh kekuatanmu. Kalau tidak, kau tidak layak menjadi lawanku. Tinju abadi petir. Tuan Muda Tianji meraum dan meninju. Tinju yang mengerikan itu sepertinya akan mencabik-cabik tubuh Lin Suan. Lin Suan mencibir. Seni air surgawi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan melepaskan air ilusi, menyapu semuanya. Setelah Tinju abadi petir tiba, ia langsung diselimuti dan tampaknya tidak dapat bergerak maju. Teknik abadi ras air surgawi sama sekali tidak dapat menandingiku. Guntur surgawi, Tuan Muda Tianji meraum. Diagram guntur surgawi terbentuk di langit. Diagram guntur surgawi yang mengerikan jatuh dari langit. Tidak. Orang-orang dari klan raksasa segera berlari menghindar karena serangan itu juga telah menyelimuti mereka. Di bawah, urat nadi, gunung, sungai, dan istana ras raksasa hancur berkeping-keping. Beberapa orang kuat yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu langsung berubah menjadi abu. Tuan Muda Tianji ini adalah orang gila. Dia sama sekali tidak peduli dengan siapapun. Haha, nak, mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Ekspresi Tuan Muda Tianji sangat garang. Siapapun yang berani melawannya akan masuk neraka. Para anggota suku darah menghirup udara dingin saat melihat ini. Mereka mulai mengkhawatirkan Lin Suan lagi. Lin Suan menatap langit. Guntur Surgawi, Guntur Surgawi. Huh. Dia melambaikan tangannya dan diagram Tai Chi terbang keluar. Diagram itu tampaknya telah berubah menjadi dunia Yin dan Yang dan melesat ke langit. 5669. Diagram Yin yang membubung ke udara. Aura Yin yang diatasnya berubah menjadi dunia misterius yang menahan petir Surgawi. Keduanya bertabrakan dan petir yang mengerikan itu sepenuhnya terhalang oleh Aura Yin yang tidak ada satupun petir yang mengenainya. Belum lagi melukai Lin Suan. Melihat pemandangan ini, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Bisakah kamu menghancurkannya? Sialan, dia benar-benar punya teknik hebat. Ekspresi Heaven's Faith juga jelek. Detik berikutnya, dao besar muncul di bawah kakinya. Petir menyambung dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Lin Suan. Telapak tangan petir bergegas lainnya menghantam. Kali ini, telapak tangan itu mengenai tubuh Lin Suan dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Dia memukulnya. Tuan Muda Tianji sangat gembira. Lawannya bisa mati. Kilatan petir tak berujung menyambar dan kekuatan penghancurnya membuat siapapun yang melawan menjadi putus asa. Lin Suan menoleh dan menatap lawan bicaranya dengan mata dingin. Sudah kubilang, kekuatanmu biasa saja. Kau tidak akan bisa menghancurkan tubuhku. Ini tidak mungkin. Melihat serangan ini tidak berhasil, Tuan Muda Tianji sangat ketakutan hingga ia mundur tiga langkah. Ia benar-benar tercengang. Jurus Telapak Guntur terburu-burunya merupakan jurus abadi dan jurus itu mengenai Raja Enam Mahkota yang levelnya setara dengannya. Bahkan Raja Enam Mahkota pun muntah darah dan terluka, apalagi lawannya. Namun, tubuh lawannya tidak hancur. Tubuh macam apa ini? Lin Suan berbalik dan berkata dengan suara rendah, tubuhku disebut tubuh ilahi sembilan yang. Ingatlah itu. Sekarang, kamu juga bisa menerima pukulan. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari tubuh ilahi. Lin Suan mengepalkan tangan kanannya, dan nyala api ilahi di atasnya melonjak. Jejak nyala api ilahi juga diaktifkan. Dia meninju keluar, tinju Dewa Sembilan Yang. Tinju besar itu berubah menjadi matahari dan terbang keluar, langsung mengenai tubuh Tuan Muda Tianji. Tuan Muda Tianji terlempar, tubuhnya retak, tulang-tulangnya remuk. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Dia jatuh di wilayah Ras Luosya, menghancurkan istana-istana yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah retakan muncul di tanah. Ini adalah kekuatan tubuh ilahi. Anda tidak dapat melakukannya. Lin Suan menarik tinjunya dan berkata dengan dingin sambil menunduk. Orang-orang dari Klan Luosya tercengang. Lawan mereka benar-benar telah menekan Tuan Muda Tianji. Klan darah dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka juga terpengaruh oleh pukulan ini, mereka benar-benar gembira. Mereka melihat secercah harapan. Ternyata Tuan Muda Tianji tidak terkalahkan. Lin Suan sepenuhnya mampu mengalahkan lawannya. Pada saat ini, dua sinar cahaya melintas di kejauhan. Mereka adalah Datura dan Xing Chen. Kecepatan mereka tidak dapat mengimbangi Lin Suan, jadi mereka baru tiba setelah pertempuran dimulai. Begitu mereka tiba, mereka melihat Lin Suan menghantam Tianji, bangsawan muda, dengan satu pukulan. Kedua kaisar kuasi itu begitu ketakutan hingga mereka berdiri di sana dengan linglung. Apakah ini kekuatan Lin Gongzi? Mereka berdua ketakutan. Bahkan mereka yang telah menjadi kaisar agung saat itu hanya berada di level ini. Ah! Dari reruntuhan di bawah, Tuan Muda Tianji bergegas keluar. Tubuhnya yang terluka cepat sembuh, tetapi wajahnya menjadi sangat ganas. Dia terluka. Dia benar-benar terluka oleh satu pukulan dari pihak lain. Dia lebih rendah dari pihak lain. Apakah bercanda? Aku datang dari kedalaman tanah surgawi. Dia bisa mengalahkan sepuluh dewa sendirian. Seberapa mengerikan kekuatannya? Para kaisar semu itu harus menundukkan kepala dan berlutut di depannya, tetapi sekarang dia terluka. Aku tidak percaya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas dalam sekejap. Teknik abadi. Penghancuran guntur abadi. Kali ini, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Tanda-tanda petir yang mengerikan muncul di telapak tangannya. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Kali ini, dia pasti bisa mematahkan fisik ilahi sembilan yang linsuan menatap serangan yang datang dan wajahnya menjadi gelap. Ki iblis muncul dari tubuhnya. Kemampuan ilahi, prasasti dunia iblis. Itu juga merupakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari kitab suci iblis ilusi. Linsuan mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membantingnya ke bawah. Ki iblis mengembun di langit, membentuk prasasti hitam setinggi 10.000 meter. Itu tampak seperti prasasti hitam yang dibuat oleh dewa iblis. Ia jatuh tanpa ampun. Itu bertabrakan dengan pihak lainnya. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Tubuh bangsawan muda Tianji terlempar lagi. Kali ini, tangannya patah dan berubah menjadi kabut berdarah. Banyak retakan muncul di tubuh bagian atasnya. Dia jatuh ke tanah. Klan raksasa tercabik-cabik. Prasasti besar berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura abadi. Serangan ini sungguh mengerikan. Kali ini, luka-luka bangsawan muda Tianji lebih parah. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Dia tercengang. Dia kalah. Apakah dia kalah lagi? Apa yang sedang terjadi? Lawannya telah benar-benar menindasnya. Ini tidak terbayangkan. Saya belum kalah. Dia berjuang untuk berdiri dan berkata dengan dingin, saya masih punya kartu truf. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan keempat rantai di belakangnya menari-nari. Dia meraih Patriark Tian Sui dan berkata dengan dingin, kemarilah dan berlutut, atau aku akan membunuhnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Klan darah dan yang lainnya juga ketakutan. Apakah pihak lain akan menjadikan mereka contoh? Mandela dan yang lainnya di langit juga terkesiap. Akankah Lin Suan menyelamatkan mereka? Patriark Tian Sui juga putus asa. Lin Suan telah memperoleh keuntungan seperti itu. Dia mungkin tidak akan berhenti. Patriark Tian Ji kemungkinan besar akan mati. Bocah, mereka semua pengikutmu. Apakah hanya akan melihat mereka mati seperti ini? Apakah Anda masih bersedia mengikutinya? Bangsawan muda Tian Ji tampaknya sudah gila. Serangan ini sangat kejam. Bahkan jika Lin Suan tidak berhenti, dia bisa memutuskan hubungan antara Lin Suan dan Kaisar Batas ini. Tidak ada yang akan mengikuti Lin Suan. Nak, bagaimana kamu akan memilih? Ini tampaknya menjadi masalah bagi Lin Suan. Namun, Lin Suan menyipitkan matanya. Dasar bodoh, kau masih saja bermain trik. Kau tidak mengerti bahwa segala sesuatunya sia-sia jika berhadapan dengan kekuatan absolut. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang menakutkan. Enam jalan reinkarnasi. Ledakan. Ilusi enam dunia muncul dan menyelimuti kutub langit. Jiwanya terpukul. Seolah-olah tersambar petir, ia memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Serangan jiwa. Saya terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menggunakan serangan seperti itu. Kali ini, lukanya bahkan lebih parah. Lin Suan melambaikan tangannya. Teknik pedangnya seperti makhluk abadi yang terbang. Teknik itu langsung mematahkan empat rantai petir. Citra Yin Yang di langit mengirimkan informasi Yin Yang. Citra itu menyelimuti keempat kaisar batas dan membawa mereka ke sisinya. Kempat kaisar batas masih linglung. Lin Suan berkata, karena kalian telah menjadi pengikutku, hanya aku yang dapat memutuskan hidup dan mati kalian. Tidak ada orang lain yang bisa. Kaisar Blut dan yang lainnya gemetar. Mereka membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Mulai sekarang, kami bersumpah untuk mengikuti Tuan Muda. Patriark Tian Sui bahkan lebih bersyukur. Dia benar-benar telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka tadi. Kalian semua, mundurlah. Aku akan mengurusnya. Lin Suan melambaikan tangannya dan meminta keempat kaisar batas untuk mundur. Dia lalu melangkah maju. Bangsawan Muda Tianji berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak hanya tubuhnya yang terluka parah, tetapi jiwanya juga terluka. melihat Lin Suan berjalan mendekat, tubuh bangsawan Muda Tianji bergetar. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berdiri. Saya belum kalah. Biarkan saya tunjukkan apa itu petir sesungguhnya. Sebuah bayangan petir muncul di dahinya. Bayangan itu terbentuk dari jalinan petir. Ada sedikit warna merah di sana. Aura kesengsaraan petir terpancar darinya. 5670. Apakah ada kesengsaraan surgawi, kaisar semumandela, ras darah, dan yang lainnya begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. Aura ini sungguh mengerikan. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Itu adalah aura yang familiar. Dia mendengus dingin, dan kekuatan reinkarnasi di matanya meletus, memanggil hantu pedang reinkarnasi. Pedang Ki menebas udara seperti dewa reinkarnasi. Ledakan. Ah! Terdengar ledakan dahsyat. Pedang reinkarnasi menyelimuti Tuan Muda Tianji. Ekspresi Tuan Muda Tianji awalnya garang. Menurutnya, dia harus bisa membunuh lawannya dengan kartu truf terkuatnya. Tetapi pada saat ini, senyumnya membeku. Pedang ini terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga tidak dapat dipercaya. Jiwanya terbelah dua. Kilatan merah samar di dahinya pun perlahan menghilang. Dia terjatuh terlentang ke tanah. Sudah berakhir, para kuasa kaisar di sekitarnya menjadi gila. Tidak dapat dipercaya bahwa Lin Suan dapat mematahkan serangan yang begitu mengerikan. Orang-orang dari ras raksasa bahkan lebih gila lagi. Mereka merasa putus asa. Lin Suan maju selangkah dan berjalan maju. Dia datang ke sisi Tuan Muda Tianji. Glabela Tuan Muda Tianji terbelah dan darah terus mengalir keluar. Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Aku benci itu. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak mengaktifkan diagram Petir Surgawi. Jika aku mengaktifkannya, aku tidak akan kalah begitu cepat. Kau tidak akan bisa hidup jika kau membunuhku. Suku Petir Surgawi memiliki banyak ahli, dan itu bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan. Bocah, besiaplah menanggung amukan Suku Guntur Surgawi. Dia masih memiliki kartu truf, yaitu keluarga dan latar belakangnya. Beranikah Tuan Muda Tianji membunuhnya? Lin Suan tersenyum. Apakah Anda mengancam saya? Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan mengubahmu menjadi boneka. Sayang sekali seorang ahli sepertimu harus mati. Kau bisa dimanfaatkan olehku. Kekuatan reinkarnasi di mata Lin Suan menjadi lebih mengerikan. Tidak. Pada saat ini, Tuan Muda Tianji akhirnya merasa takut. Dia memikirkan hasil yang lebih buruk daripada kematian. Dia akan dikendalikan oleh Tuan Muda Tianji. Kau tidak bisa melakukan ini. Suku petir surgawi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia meraum dengan gila. Tentu saja itu tidak ada gunanya. Mata Lin Suan memanggil enam jalan reinkarnasi dan menyelimuti Tuan Muda Tianji. Pada saat berikutnya, Ki Iblis di tubuhnya terus mengembun. Di tubuh Lin Suan, telapak tangan Dewa Iblis muncul dan mencengkeram jiwanya. Kutukan Dewa Setan. Rinegan dan kemampuan sihir Iblis, dua kekuatan super dahsyat ini terintegrasi ke dalam jiwa pihak lain. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Muda Tianji, tidak mungkin dia bisa melawan. Jiwanya telah diberi tanda. Sekarang, dia telah menjadi boneka Lin Suan. Satu pikiran dari Lin Suan sudah cukup untuk memusnahkan pihak lain. mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan menarik Ki Iblisnya. Di tanah, Tuan Muda Tianji berjuang untuk berdiri. Dia berlutut di depan Lin Suan dan memberi hormat kepada gurunya. Adegan ini menyebabkan para kuasa kaisar di sekitarnya merasa ngeri. Kutub langit benar-benar telah menjadi boneka. Ini terlalu mengejutkan. Mereka bertanya-tanya betapa marahnya klan Guntur Surgawi ketika mengetahui hal ini. Apakah mereka akan mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Lin Suan? Mereka ingin membujuknya, tetapi ketika mereka melihat senyum percaya diri Lin Suan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Baiklah. Lin Suan menganggup dan melambaikan tangannya. Bangun. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada kaisar batas di sekitarnya. Aku tidak ingin melihat klan ikan terbang dan klan raksasa lagi. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kami tahu. Beberapa kaisar batas terbang ke udara. Mereka pergi ke klan bulu terbang. Ketika Tuan Muda Tianji menerima perintah, ia menyerang klan raksasa dengan ganas. Lin Suan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menunggu dengan tenang. Orang-orang klan raksasa itu berteriak dan berusaha melarikan diri, tetapi sia-sia. Kekuatan dan kekuasaan Tuan Muda Tianji membuat mereka putus asa. Patriark mereka telah memilih jalan yang salah, jadi mereka hanya bisa menahan amarah. Pada akhirnya, klan raksasa hancur. Pada saat yang sama, muncul berita bahwa klan ikan terbang juga hancur. Sumber daya dari dua klan abadi terpilih semuanya disegel, menunggu Lin Suan untuk mengumpulkannya. Lin Suan melambaikan tangannya dan menciptakan pusaran hitam, mengambil semua sumber daya dari kedua klan. Tentu saja, dia meninggalkan beberapa di antaranya. Dia memberikannya kepada Kaisar Batas yang mengikutinya. Para Kaisar Batas itu juga senang. Terima kasih Lin Gongzi. Hanya dengan menggabungkan kebaikan dan kekuasaan, orang-orang ini bisa lebih tunduk. Bagaimanapun, Lin Suan tidak bisa mengubah semua orang menjadi boneka. Memiliki Tuan Muda Tianji sebagai boneka sudah cukup. Kehancuran dua klan abadi terpilih memicu badai dahsyat yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, semua klan dan sekte di daerah terdekat mengetahui hal itu. Mereka terkejut. Ya Tuhan, apakah Tuan Muda Tianji kalah? Apakah orang dari luar jagad raya itu menang? Siapa namanya? Lin Woody. Ya Tuhan, ingatlah nama orang ini. Dia terlalu kuat. Banyak sekali orang yang terkejut. Beberapa orang ketakutan. Tidak, dia tidak beruntung. Dia telah membunuh Tuan Muda Tianji, jadi klan petir surgawi pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Muda Tianji, dia hanyalah seorang pemuda. Kalau benar-benar muncul kekuatan yang tiada taraf, bagaimana mungkin anak dari luar jagad raya ini bisa menolaknya? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ada yang terkejut, ada yang ketakutan, dan ada yang mencibir. Di luar, orang-orang dari klan leluhur dan klan raja memiliki ekspresi yang berbeda setelah mengetahui hal itu. Beberapa orang ketakutan, Lin Wudi semakin kuat. Beberapa orang berpikir bahwa Lin Xuan terlalu sombong. Dia begitu lancang di Tanah Dewa sehingga mereka takut dia akan segera mati. Lin Xuan tidak peduli. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari klan petir surgawi? Lawannya adalah Raja Surgawi dunia lain. Dia bahkan berani menyegel Raja Surgawi dunia lain. Mengapa dia peduli dengan klan petir surgawi? Dia membiarkan Tuan Muda Tianji memulihkan kekuatannya di klan raksasa. Pada saat yang sama, dia juga membuka segel kuali petir surgawi dan memberikannya kepadanya. Itu akan menjadi kekuatan tempur yang besar baginya. Selain itu, Lin Xuan merasa sudah saatnya pergi ke kedalaman Tanah Dewa. Meski dia tidak bisa masuk ke kedalamannya, dia tidak akan tinggal di tepian Tanah Dewa. Tidak ada lagi tantangan di sini. Jika Lin Xuan ingin terus menerobos, dia harus menemukan kekuatan yang lebih kuat di Tanah Dewa. Saat Tuan Muda Tianji memulihkan kekuatannya, Lin Xuan juga memasuki dunia pedang. Dia juga berkultivasi di dunia pedang untuk sementara waktu. Dunia pedang memiliki kekuatan api ilahi, sehingga benih api ilahi di antara alis Lin Xuan menjadi lebih cerah. Menjadi lebih cerah. Lin Xuan memakan buah Dewa baru. Kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Pada saat yang sama, berita di sini tersebar hingga ke kedalaman Tanah Dewa. Ada sebuah ruang di kedalaman Jalan Keabadian. Puluhan ribu petir berkumpul di sana. Itu seperti Istana Dewa Petir. Pada saat ini, terdengar suara marah dari sana. Apakah Tianji sudah mati? Apakah kuali Guntur Surgawi juga menghilang di luar? Berengsek. Itu adalah klan Guntur Surgawi. Pada saat ini, orang-orang dari klan Petir Surgawi sangat marah. Siapakah orang itu? Begitu gegabahnya dia hingga berani melakukan tindakan melawan takdir Surgawi dan bahkan berhasil. Tidak mungkin. Seorang lelaki tua mengerutkan kening. Tianji memiliki kuali Petir Surgawi. Bahkan jika dia bertemu Raja Tujuh Mahkota, dia masih bisa pergi dengan tenang. Siapa itu? Apakah ada klan kaisar besar yang menggunakan senjata ekstrim mereka? Sialan, jangan beritahu aku siapa orangnya. Kalau tidak, aku akan membuatnya menderita. selamat menikmati.